. Setelah kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam di kedalaman 838 meter bersama 53 prajurit gugur, Prabowo Subianto dikabarkan akan membeli kapal selam kelas Riachuelo sebagai pengganti. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di gadang-gadang akan membeli kapal selam jenis Skorpen yang dikembangkan perusahaan pembuat kapal milik Perancis DCNS. Selain kapal selam kelas Skorpen tersebut, Prabowo juga melirik kapal selam buatan Jerman U214 untuk menggantikan KRI Nanggala 402. Untuk diketahui, kapal selam Skorpen sendiri adalah kapal selam kelas diesel electric attack yang dilengkapi dengan propulsi diesel dan propulsi udara independen tambahan. Pejabat dari Kementerian Pertahanan Indonesia sedang berdiskusi dengan konsorsium yang dipimpin oleh pembuat kapal Perancis Naval Group untuk kemungkinan pesanan kapal selam kelas Riachuelo. Kapal selam Riachuelo adalah kapal selam modifikasi dari kelas Skorpen. Uji tuntas khusus untuk kelas Riachuelo dimulai setelah varian jenis kapal selam tersebut disarankan oleh Naval Group sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Riachuelo S40 adalah kapal selam Skorpen Angkatan Laut Brazil yang dibangun oleh perusahaan patungan yang didirikan oleh DCNS Prancis dan Odebrek dari Brazil. Kapal selam kelas Riachuelo merupakan jenis kapal selam 1.800 ton. Empat diantaranya dipesan untuk Angkatan Laut Brazil pada tahun 2009. Kelas pertama Riachuelo S40 diluncurkan oleh Naval Group pada Desember tahun 2018 dan disebut akan ditugaskan pada tahun 2020. Sedangkan kapal terakhir dijadwalkan memasuki air pada tahun 2022. Janes melaporkan, kapal selam ini memiliki panjang keseluruhan 75 meter, lebar keseluruhan 6,2 meter, dan dapat menampung 31 awak, termasuk 6 perwira. Riachuelo S40 mampu mengerahkan torpedo kelas berat F-21 dan rudal MBDA Exocet SM-39 Blok 2 Mod 2 melalui tabung peluncur torpedo 533 mm. Kapal selam berbasis Skorpen ini mampu menyelam hingga kedalaman 350 meter. Bentuk lambung, layar dan pelengkap telah dirancang khusus untuk menghasilkan kebisingan hidrodinamik minimum. Berbagai item peralatan dipasang pada penyangga elastis, yang pada gilirannya dipasang pada blok yang tidak terhubung dan platform yang ditangguhkan. Isolasi juga memberikan perlindungan kejutan yang lebih baik pada peralatan. Kapal selam kelas Skorpen memiliki dua set pembangkit diesel yang menghasilkan tenaga 1250 kW. Di bagian atas lambung tepat di atas genset diesel adalah palka pengiriman mesin Dutch Breach. Kapal selam ini memiliki mesin elektronik 2.900 kW yang didukung secara elastis. Ada dua varian Skorpen, yakni CM-2000 dengan sistem propulsi konvensional dan AM-2000 yang dilengkapi dengan propulsi air independen. AM-2000 mampu tetap terendam dalam patroli bawah air tiga kali lebih lama dari CM-2000. Untuk mengurangi kerentanan kapal selam, kapal ini dilengkapi dengan sistem propulsi independen udara seperti mesin stirling, sel bahan bakar, diesel sirkuit tertutup, dan sistem modul deenergi source marine autonomi. Menggunakan sistem MESMA, kapal selam AM-2000 dapat melakukan patroli bawah air tiga kali lebih lama dari CM-2000. Untuk diketahui, sebelum wacana pembelian kapal selam Skorpen era Prabowo bergaung, isu Indonesia akan membeli kapal selam buatan Perancis ini sudah muncul di tahun 2016 silam. Ketika itu, Indonesia diiming-imingi Perancis dengan kapal selam Skorpen 1000.